buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong Jumat 14 Februari 2020 Raja Wali mengadakan pertemuan terkait struktur organisasi Raja Wali dan kegiatan dihadiri PLH Ketua Tommy Sumelung dan Wakil Ketua Stanley Tawoliu Ketua Raja Wali Sulawesi Utara Michael Tawoliu saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Manado Ketua Raja Wali Michael Tawoliu mengundurkan diri sebagai ketua karena akan lebih fokus dan konsentrasi pada tugasnya sebagai anggota Dewan Kota Manado Stanley Tawoliu selaku Wakil Ketua menjelaskan bahwa Raja Wali ini dari awal sudah berkomitmen akan mengawal dari masa kepemimpinannya Bapak Vicky Lumentut dan saat ini Bapak Vicky Lumentut akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Utara maka organisasi Raja Wali akan mengawal Bapak Vicky Lumentut seperti saat ini Bapak Vicky Lumentut menjadi Wali Kota Manado selama dua periode Berikut wawancaranya Jadi hari ini kami Raja Wali menghadakan pertemuan berkait struktur organisasi di Raja Wali bahwa ketua kami yang saat ini sebagai anggota Dewan Michael Tawoliu mundur bahwa dia akan lebih konsentrasi konsentrasi pada tugasnya sebagai anggota Dewan di mana ada tugas-tugas yang dia merasa tanggung jawab dia setelah dia dipilih oleh masyarakat yang harus dia lebih mendepankan dan organisasi sendiri Raja Wali ini kami dari awal sudah berkomitmen akan mengawal GSVL masa kepemimpinannya dia lima tahun dan kemanapun GSVL pergi Raja Wali tetap akan mengawal sehingga kami mengadakan pertemuan ini untuk ke depannya ada hal-hal penting yang akan kami lakukan ke depan dalam rangka pencalonan GSVL kami tidak menyinggung pendukung-pendukung lain dalam hal ini itu buat kami sama saja semakin banyak pendukung makin baik bahwa hanya disini kami menegaskan bahwa komitmen Raja Wali yaitu mengawal GSVL lima tahun selama keberpindahan di Kota Manado sehingga kemanapun GSVL Raja Wali akan tetap mengawal sesuai jargon kami kesetiaan adalah kehormatan tertinggi bagi seorang prajurit sejati jadi kami tetap akan di belakang GSVL tim Raja Wali tersebut ini terbagi beberapa kecamatan untuk di wilayah Manado memang ada karena ada beberapa kecamatan kami perkecil dari Tuminting wilayah utara Tuminting Singkil Mapangat wilayahnya ada Korwil Ketua Tomi Semeluh baru untuk di wilayah tengah ada Wenang 382 saya sendiri dan untuk wilayah selatan dia memegang tiga area malah layang seriwannya dipegang oleh okah semua yang lebih akrab di Sapa Cik Raja Wali itu didirikan oleh Pak GSVL sehingga moto kami, sembilan kami adalah kesetiaan adalah kehormatan tertinggi bagi seorang prajurit sejati dan Raja Wali telah membuktikan bahwa dalam mengantar Pak GSVL sentuhannya sudah 10 tahun memimpin Kota Manado ini bahwa fungsi Raja Wali adalah mengawal bukan mengawal sampai di Wali Kota tapi kami juga mengawal dalam pola keperintahan sehingga dalam perjalanan ada beberapa aspirasi yang kami titip kepada Pak Wali Kota diantaranya adalah masalah santunan duka dan lain-lain sebagainya oleh karena itu berkaitan dengan pesta demokrasi dengan memilih gubernur 5 tahun ke depan maka Raja Wali GSVL bersepakat untuk mengusung sang tuannya sehingga bisa mengantar sang tuannya sampai ke gubernur 1 oleh karena itu kami ada terjadi restrukturisasi organisasi diantaranya adalah ketua karena sang ketuannya lebih memilih menyambung lidah rakyat tidak mengkhianati pemilih yang telah memilih beliau sehingga beliau lebih konstansi ke DPR oleh karena itu kami yang ada akan melakukan ekspansi ke seluruh pelosok di penjuru Sulawesi Utara maka Raja Wali akan mengepakkan sayapnya untuk melakukan pembentukan di pelosok di Sulawesi Utara dengan tujuan dalam rangka mengawal sang tuannya sampai menuju cita-cita kita adalah menjadi seorang gubernur kami akan melanjutkan bahkan kami akan kembangkan karena momentum yang berbeda yang 10 tahun kemarin kita momentum ini adalah dalam rangka momentum menuju ke Pilbuk oleh karena itu ada beberapa program yang sinkronisasi dengan kulturisasi karena kita tahu bahwa ada 15 kabupaten kota yang nantinya kami akan melakukan pencanangan di malas pangkota yang berbeda dengan kultur oleh karena itu ada beberapa pokok yang sudah menyatakan untuk bergabung dengan Raja Wali kami sangat mengapresiasi, sangat membukung untuk sama-sama sebisi dengan sang tuannya adalah Pak Giswil kalau secara depatu sudah banyak minta mandat akan tetapi kami minggu depan akan mendeklarasikan di kota Manado yang nanti biasnya kami akan melakukan ekspansi di kabupaten kota selain Manado ada lagi kabupaten lain atau cuma Manado sendiri Pak? kami akan melakukan ekspansi seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara sudah banyak yang meminta mandat secara depatu sudah banyak yang melakukan pencanangan tapi kami akan melakukan secara kontinu yang akan nanti dikubungkan langsung oleh sang tuannya adalah Giswil apakah tim Raja Wali sangat yakin? ya insya Allah, amin alasannya ada yang pertama dengan tidak merasa mengeculkan dengan calon yang lain maka calon yang lain akan tetapi perlu kami sampaikan ada beberapa kriteria yang lebih unggul dari kandidat yang lain sehingga itu menjadi parameter bagi kami dan bagi partai Nasdem pada khususnya di PP Nasdem untuk mengambil kesimpulan yang pertama sang tuan Raja Wali ini Giswil adalah wali kota terbaik di Indonesia kriteria yang sangat mumpuni sehingga kami sangat meyakini yang kedua hal yang paling perlu kita ketahui bahwa disamping dia melakukan tugas sebagai abdi negara beliau tidak pernah meninggalkan tugasnya yang dipercayakan sebagai ketua priakom Bapak Kemim Sinode karena kita meyakini bersama bahwa disamping dia tidak melakukan pembiaran sebagai tugas sebagai abdi negara sebagai wali kota menago benar juga aktif melakukan tugasnya sebagai penatua priakom Bapak Sinode Kemim beberapa waktu yang lalu sampai kemarin di Metsos telah terlihat bahwa Bapak Fekilumentut digadangkan akan dengan Ibu Teti Paruntu tanggapan Pak Tomi Sumalu seperti apa Pak? kami tidak mau terlalu prematur untuk menyatakan demikian akan tetapi Raja Wali tetap mengawal sang tuannya GESWEL jadi kalau seandainya terjadi perkawinan politik atau kolaborasi partai politik yang ada kami serahkan sepenuhnya kepada pihak DPP yang mengusung Pak GESWEL dan sang tuan Raja Wali GESWEL walaupun siapapun parnya dari Bapak? siapapun kami menyesuaikan dengan keinginan sederhana Pak GESWEL Chandra Matosulut Headline News melaporkan dari Manado